Jika bukan Lionel Scaloni, maka mudah rasanya menjawab jika pelatih terbaik Argentina saat ini adalah Marcelo Gallardo. Karir kepelatihannya memang masih belum keluar dari Amerika Selatan, namun kehebatannya telah tersiar di sepenjuru dunia. Namanya sempat dikaitkan dengan Barcelona, dan belakangan dikabarkan menolak Ajax serta Leeds United. Seberapa istimewa memangnya Marcelo Gallardo? Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, Marcelo Gallardo, salah satu komoditas panas di pasar transfer pelatih saat ini, sedang bebas tugas sejak akhir 2022 setelah nggak memperpanjang kontraknya di River Plate yang ditukanginya sejak 2014 lalu. Yang sebelum kontraknya berakhir, memang telah mengonfirmasi nggak akan melanjutkan tugasnya di River Plate, dan bakal mengambil rehat sejenak dari tugas kepelatihan. Meski begitu, pernyataan tersebut nggak begitu saja membendung niatan klub-klub Eropa untuk merekrutnya. Yang sempat intens dikaitkan adalah Ajax pada Januari lalu setelah memecat Alfred Schroeder dari kursi pelatih. Belakangan muncul lagi Leeds United setelah memecat Jesse March. Namun nggak satu pun dari dua klub tersebut yang mampu meluluhkan Gallardo untuk keluar lebih cepat dari periode rehatnya saat ini. Kini malah muncul lagi Valencia yang mencoba meminangnya setelah memecat pelatih Gennaro Gattuso. Belum ada kabar mengenai reaksi Gallardo atas tawaran Valencia tersebut. Namun bisa diakini kalau jawabannya bakal sama dengan respons untuk dua klub sebelumnya. Mengingat Gallardo diakini nggak ada niatan untuk melatih klub baru di tengah musim. Gallardo sebenarnya memang telah menyeratkan ambisi melatih di Eropa. Namun penolakannya belakangan ini bukan karena disebabkan komposisi klub peminatnya yang nggak sesuai kebutuhan taktikalnya. Melainkan karena keengganannya yang mengambil alih klub di tengah kompetisi yang sedang bergulir. Meskipun nggak menutup kemungkinan juga jika Gallardo tengah menunggu tawaran dari klub yang lebih representatif. Ya, dengan reputasi yang sangat harum di Amerika Selatan, Gallardo memang sudah saatnya naik kelas. Lebih satu dekade berkarir sebagai pelatih, nggak sedikit prestasi sudah diraihnya. Setahun melatih nasional, Gallardo memenangkan Primera Divisian Uruguay pada musim 2011-2012. Pulang ke Argentina dan melatih River Plate, Gallardo sukses mempersembahkan 14 gelar. Dan membawanya memenangkan gelar individu sebagai pelatih terbaik Amerika Selatan 3 tahun berturut-turut. Dari 2018, 2019, dan 2020. Namanya pun sempat dikaitkan dengan kursi pelatih Argentina. Tapi santer dikabarkan jika dia menolak tawaran melatih timnas Argentina. Hingga pada 2019 dalam suatu wawancara, Gallardo memastikan jika dia nggak pernah menolak tawaran melatih timnas Argentina. Yang ada malah dia nggak pernah sekalipun mendapat tawaran tersebut. Di sisi lain, pelatih mana juga yang mau menyiapkan kesempatan melatih timnas Argentina? Argentina memang sempat tanpa pelatih definitif setelah memecat Jorge Sampaoli selepas hasil buruk di Piala Dunia 2018 lalu. Tapi rupanya sudah demikian suratan takdir buat Argentina. Lionel Scaloni dari asisten pelatih dipromosikan menjadi pelatih interim. Hingga akhirnya permanen menjadi pelatih definitif. Jadilah Argentina berturut-turut menjuarai Copa America 2021, Finalissima 2022, hingga teranyar dan terbesar Piala Dunia 2022. Orang-orang yang dulu menyayangkan rumor Gallardo melatih Argentina nggak kejadian, kini bisa berbalik bersyukur karena keberhasilan Scaloni membawa Argentina menguasai dunia. Tapi tentu dalam kehidupan nggak ada yang abadi, termasuk posisi Scaloni di kursi pelatih timnas Argentina. Nah, Scaloni sendiri pernah menyeratkan ambisinya untuk suatu saat nanti menjajal kursi pelatih di level klub, sebagaimana saat ini pun sudah banyak tawaran klub-klub Eropa masuk ke meja kerjanya. Dan jika saat itu tiba, Gallardo mungkin bakal jadi opsi terbaik menjadi suksesornya. Dari segi kemampuan, Gallardo tentu punya kapasitas. Apalagi nggak sedikit pula, jagoan-jagoan Argentina di Piala Dunia 2022 kemarin adalah pemain didikannya di River Plate dulu. Dari itu, Eksekiel, Palacios, Gonzalo Montiel, Julian Alvarez, hingga Enzo Fernandez. Gallardo adalah pelatih yang dalam permainannya mengusung pola penguasaan bola dan membangun serangan dari lini belakang, dengan pergerakan yang sangat dinamis dalam skema serangannya. Skema high pressing andalannya sudah banyak makan korban di Argentina. Skema garis tinggi pertahanannya juga terbukti ampuh menghalau serangan balik dari lawan-lawannya. Dan yang juga istimewa, Gallardo bukanlah pelatih yang miskin taktik. Sebagaimana variasi kerap diterapkannya, dari itu formasi 4-4-2, 4-2-3-1, hingga 4-3-3. Filosofinya itulah yang membuat namanya sempat dikaitkan dengan Barcelona, ketika Ernesto Valverde lengser dari kursi panas pelatih Barca pada 2020 lalu. Taktik dan skema Gallardo serupa dengan apa yang selama ini jadi filosofi Barca. Permainan berbasis penguasaan bola dan membangun serangan dari lini belakang. Gallardo pun masuk daftar kandidat akhir bersama legenda klub Xavi Hernandez, yang ketika itu masih melatih klub Qatar Al-Sat. Tapi Barca malah melatih Kui Kue Setien yang akhirnya malah menjadi blunder dan bertahan gak sampai satu tahun. Gallardo akhirnya menyelesaikan kontraknya di River Plate. Dan pada 2021, sukses mengawinkan gelar Primera Division Argentina dan Trofeo de Campiones de la Liga Profesional. Dan setelah lebih satu dekade berkarir sebagai pelatih, mungkin sudah saatnya Gallardo unjuk kemampuan di benua biru. Mengenyam kerasnya persaingan di pentas tertinggi sekaligus memberi bukti jika dia bukanlah pelatih yang jago kandang. Begitu juga untuk memperkaya lagi pengalamannya sebelum menggapai mimpinya melatih timnas Argentina. Selepas Lionel Scaloni menuntaskan tugasnya yang mana itu bisa saja setelah Piala Dunia 2026 nanti.